oke kita coba bismillahirrohmanirrohim hmm sangat crispy dan pas adonannya ini lembut banget enak halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi di dapur mama eri pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep kreasi kulit pangsit yaitu pangsit cilur alias pangsit acimulur oke yang mau tau resepnya tonton video sampai selesai ya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih untuk bahan-bahannya disini saya sudah menyiapkan kulit pangsit ini tadi saya beli 1.4 kg harganya Rp3.000 tapi kalau di pasar ini harganya sekitar Rp2.500 terus ini tadi harusnya pakai yang ukuran lebih kecil tapi di toko sebelah rumah saya adanya yang besar seperti ini jadi nanti kita bisa bagi menjadi dua ya kemudian bahan selanjutnya ada tepung tapioca 1 gelas air putih 2 gelas kemudian ada daun bawang dan seledri ini tadi saya beli seribu kemudian cabai rawit kalau teman-teman tidak suka pedas bisa di skip ya kemudian ada roiko satu bungkus oke kita mulai ya cara buatnya pertama kita iris kulit pangsitnya menjadi dua bagian seperti ini teman-teman bisa beli yang langsung ukuran kecil ya jadi tidak usah dibelah seperti ini oke seperti ini oke kemudian kita iris dulu daun seledri dan daun bawang kemudian daun seledri juga kita iris kemudian cabai rawitnya oke selesai kemudian kita larutkan tepung kanji satu gelas kemudian tambahkan dua gelas air jadi perbandingannya tepung satu air dua jadi kalau tepungnya satu gelas airnya dua gelas ya oke cukup tambahkan daun bawang dan seledri cabai satu bungkus roiko kemudian kita aduk kemudian kita aduk pastikan tidak ada tepung yang menggerindil ya kita aduk sampai larut setelah larut setelah larut kita dirikan kita gunakan api sedang aja ya sambil kita aduk kalau sudah mulai kental seperti ini kita aduk dengan cepat ya oke sudah cukup ya kita matikan api oke oke kemudian ambil satu sendok adonan kita taruh di bagian tengah seperti ini kemudian kita lipat oke seperti ini ya kita lakukan lagi kita lakukan sampai adonan habis selesai selesai ini jadi 34 buah lumayan banyak ya oke siap kita goreng panaskan minyak dengan api sedang kemudian kita masukkan kita goreng sampai kulit pangsitnya berwarna kecoklatan oke sudah cukup bisa kita angkat ya kita goreng lagi ini pangsit yang sudah digoreng kita tiriskan seperti ini ya kita berdirikan biar minyaknya turun kita pakai tisu penyeram minyak ini dia pangsit celur kita sudah siap mudah banget kan cara buatnya resep ini sangat cocok untuk ide bisnis dijual di kantin-kantin sekolah ya kita bisa jual dengan harga seribu rupiah karena modal yang kita keluarkan cukup sedikit tapi keuntungan kita bisa berlipat-lipat oke sekian resep dari saya silahkan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati